Lokasi pembangunan pusat latihan sevak bola di Ibu Kota Nusantara IKN langsung ditetapkan Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan kala meninjau kawasan subwilayah perencanaan SWP 1B bersama jajaran Menteri serta pengurus PSSI di Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton! Ketujuknya menekan pada salah satu titik di peta proyek pembangunan kawasan SWP 1B IKN. Penunjukkan titik lokasi pembangunan pusat latihan sevak bola tersebut direspon positif oleh Ketum PSSI yang segera menyampaikan terima kasih atas keputusan itu. Erik juga menyampaikan bahwa pembangunan pusat latihan itu akan dibantu dana dari Otoritas Sepak Bola Dunia FIFA. Lebih lanjut, Ketum PSSI bahkan mengaku akan mencari waktu untuk mengajak pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong untuk datang langsung menengok titik lokasi pembangunan pusat latihan itu. Sementara itu Presiden menargetkan proses pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN dapat selesai selamat-lambatnya satu tahun. Kedatangan Erik bersama jajaran petinggi PSSI ke IKN menindaklanjuti hasil pertemuan mereka dengan Presiden pada Senin 20 Februari selepas terpilihnya Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan jajaran Komite Eksekutif, Exko untuk periode 2023-2027. Kala itu Erik menyampaikan bahwa Presiden menegaskan kesiapan pemerintah Indonesia memberikan dukungan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan sepak bola nasional termasuk pusat latihan nasional di IKN. KMB Balipos melaporkan.